Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat rumah belajar Kali ini Kita akan membahas tentang kartu ucapan Atau biasa kita sebut ini greeting cards Meeting cards merupakan kartu yang dibuat Bertujuan untuk menyespresikan perasaan atau perhatian kepada seseorang Baik untuk peristiwa yang menyenangkan Seperti ulang tahun, ucapan untuk pernikahan Kartu ucapan juga dikirimkan untuk peristiwa yang menyenangkan Misalnya seseorang yang dilanda sakit Ataupun ada anggota keluarganya yang meninggal Untuk menunjukkan our condolence or sympathy Atau rasa prihatian kita Berikut ini contoh-contohnya atau examples Birthday greeting cards Graduation greeting cards Mother's Day greeting cards New home greeting cards Wedding day greeting cards New home greeting cards New home greeting cards Recovery greeting cards Kondolence greeting cards Kondolence greeting cards Kondolence greeting cards Memiliki generic structure Atau struktur umum Yaitu terdiri dari tiga Yang pertama itu adalah receiver Receiver merupakan kepada siapa kartu tersebut ditunjukkan Atau dengan kata lain penerima Kemudian struktur yang berikutnya adalah body Body merupakan bagian tubuh dari kartu ucapan Atau greeting cards Yang biasanya berisi dengan quote Atau kutipan yang berhubungan dengan peristiwa Kemudian picture Yang dilengkapi dengan gambar-gambar yang menarik Sesuai dengan peristiwa yang terjadi Atau dengan expression Misalnya congratulations untuk peristiwa yang menyenangkan Atau sympathy expression Itu digunakan untuk kejadian yang mungkin berita duka Atau mungkin hal yang menimbulkan rasa perhatian kita Yaitu adalah sender Atau siapa pengirim kartu tersebut Yaitu nama pengirimnya Sahabat rumah belajar Demikianlah video tentang greeting cards kali ini Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya